Pemiliki anak yang sudah beranjak remaja, tentu ada kekhawatiran yang dirasakan Andi Soraya. Meski demikian, Andi Soraya mengaku berusaha tenang menghadapi perkembangan syauh buah hatinya, di mana Andi mengaku sudah membekali syauh dengan nilai-nilai agama yang cukup kuat. Pemiliki anak-anaknya, anak-anaknya, anak-anaknya terbuka, itu pertama aku sedikit betik agama harus kuat ya. Karena yang menurutmu juga perkehawulan di luar memang berat. Tapi kalau misalnya dari awal kita sudah mempagari dengan agama, dengan emang culture, kita berormat-ormatnya. Jadi dia akan punya rem sendiri. Jadi aku tidak tahu ke orang-orang. Wajah tampan yang dimiliki Sean tentu sangat membuka peluang besar bagi putra sulung Andi jika memang ingin terjun ke dunia hiburan. Bahkan diakui Andi tawaran tersebut memang cukup banyak, di mana sebagai ibu kandungnya, Andi Soraya mengaku belum bisa membiarkan sang anak menekuni dunia keartisan. Sean juga sepertinya memiliki kriteria tersendiri untuk urusan wanita. Meskipun sebagai cowok, setampan Sean mendapatkan wanita bukan perkara yang sulit kan ya? Yang naksir, Sean, pastinya. Yang disini. Ada mama ya? Kamu disini atau gimana? Dia di negara lain, kata lebih cantik-cantik ceweknya. Yang cantik-cantik masih ngumpet, nak. Kita terbuka banget. Aku menempatkan diri sebagai ingin saja, tapi teman juga bisa diajak bicara. Dia sering ngobrol gitu. Dia ngobrol sama temannya, dia ngobrol kita, dia ingin tanya, dia ingin tanya. Jadi sepertinya tidak ada boundaries ya antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.